Jum'at, malam kemarin, kebahagiaan tengah mengampiri pasangan politisi Zanuba Arifah Hafsoh alias Yeni Wahid dengan Zohir Farisi. Pasalnya bertepatan dengan hari ketiga puasa Ramadan tahun ini, putri ketiga al-mahlum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gusdur tersebut diketahui telah melahirkan seorang bayi perempuan di sebuah rumah sakit yang terletak di kawasan Gatos, Subroto, Jakarta Selatan. Meski Yeni berharap bisa melahirkan persalinan pertamanya ini secara normal, namun sayang, lantaran mengalami sulit melakukan pembukaan pada persalinannya tersebut, akhirnya Yeni pun harus berpasrah diri menjalani operasi sesar. Malamnya, sekitar jam 8 malam, berbilang ini ketubannya sudah hijau dan beruruh sekali, bahaya buat bayinya. Emang gak mau, jadi ketubannya sesar. Ya udah, manis lah ya, karena saya pengennya normal. Meski Yeni sempat tak terima jika proses persalinan pertamanya itu melalui operasi sesar, namun dengan adanya dukungan serta kesti asal suami dan ibunya tercintanya, Sinta Nuria Wahid saat menjelang detik-detik kelahiran, mau tak mau melulukan hati Yeni untuk segera menyelamatkan kondisi bayi yang ada dalam rahimnya sendiri. Ya, saya melihat bahwa semuanya tertangani dengan baik oleh orang yang ahli, begitu bayi keluar, saya ambil bayinya, Kalau bayinya kok jauh-jauh dari ibunya itu kok nangis, jadi saya pegang terus dan dekat terus dengan ibunya. Ya, sangat senang sekali, sangat bagus. Pertama ya, kalau kemarin-kemarin kita masih deg-degan, belum lahir itu masih rasanya ada pikiran gitu ya, kita setelah lahir ya Alhamdulillah senang banget. Bila selah pula sekali, semuanya mengatur Tuhan ya, saya kok terus enggak tahu gimana, kok ada kosong-kosong-kosong gitu. Ya, pada waktu kosong ini, dan masih ada yang di Jabodetabek, Alhamdulillah Mbak Ayah ini melahirkan. Jadi saya bisa nungguin, saya bisa nengokin, dan insya Allah bisa bawa pulang. Buka pintu malamu, saat lukai hatimu.